Terima kasih. 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 di grup khusus saya dulu pakai manajemen otak kita itu saya anggap sebagai kotak-kotak karena saya harus mengatur mana yang dibuka mana yang harus ditutup jadi ketika saya di kantor sini mana yang harus ditutup urusan dapilnya tutup dulu supaya enggak capek itu semuanya berputar-putar saya juga bukan orang yang bisa mengingat dengan baik maka saya mencatat apa hari ini yang harus saya selesaikan kalau sempat misalnya di tengah-tengah hari mana yang sudah ya mana yang harus di follow up catat saya punya bukuan selalu oh hari ini begini hari ini begini maka saya harus mengabsen misalnya janji nih saya lupa maaf besok ada acara dengan Ibu ketung saya takutnya waktunya tidak terkendali teman-teman nunggu enggak enak jadi saya hari ini saya ini kan mengaku diri saya ini pejuang marhen marhen itu orang yang tidak punya modal besar lah yang memang harus negara harus ada hadir di sana nah suatu hari terjadi kelangkaan jagung karena kayaknya panen beberapa tempat gagal kemudian pasar kosong teman-teman saya itu banyak-banyak sekali peternak ayam tapi kecil-kecil yang kira-kira pendapatannya satu bulan ya sekitar 20-25 juta lah tapi mereka cukup survive ya anaknya sekolah kuliah tetapi dalam satu kawasan nih nah suatu hari karena jagung langka protes lah mereka sama saya kamu gimana sih di DPR ngurusin jagung aja nggak bisa ya ada apa ini jagung harginya 7.000 biasanya berapa 2.500-3.000 apa urusannya sama kamu loh ini kan jagung itu pakan oh jadi kalian bikin pakan sendiri ya kalau beli pakan ya nggak lutut gitu nggak jadi untung oh iya ya maka kita kemudian ternyata itu kan nasional tuh kelangkaan jagung rakor sama menteri nah berbagai macam isu ini mengatakan bahwa ada mafia jagung lah yang memainkan supaya jagung itu kosong di pasaran saya sampaikan nih aspirasi teman-teman saya nih Pak teman-teman saya para peternak ayam peternak bebek yang kecil-kecil tuh kasihan gimana caranya lah intervensi pasar atau operasi supaya yang nyembunyiin jagung ini ditangkep dan jagungnya dilempar ke pasar atau gimana Pak masih kayak begini udah sampai 2 minggu loh padahal mereka itu kebiasaannya membeli jagung setiap hari nggak stok kalau nimun sih nggak ada masalah kali ya nah setiap hari mereka harus beli ini harganya melambung terus lama-lama bisa bangkrut nih ih Pak Menteri bilang ibu ibu jangan ikut-ikutan mafia jagung kakak saya marah marah Pak Menteri kaget saya juga nyestel habis itu dia bilang minta maaf saya juga minta maaf karena saya marah jadi tudingan beliau bahwa saya itu menjadi teman-temannya mafia jagung itu sontak membuat saya nggak jaim benar-benar keluar asli saya itu teman-teman saya juga kaget sampai dari gerindera itu bilang mbak sama duduk mbak aduh pak ya saya minta maaf ya karena saya marah Pak Menteri saya minta maaf saya bercanda ya oke lah itulah momen yang tidak terlupakan ketika saya menjabat dan itu memberi saya sebuah pengalaman dan pelajaran jangan sampai out of control karena di luar kendali itu bisa memberi apa reaksi yang di luar kendali juga saya berharap ke depan keputusan pemerintah ini diwarnai oleh program-program partai yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat ini masih banyak ya mungkin karena persiapan pemilihan program misalnya pembelian pengganti alat cantrang atas keputusan Menteri Bu Susi Bujiastuti itu tidak cukup duitnya misalnya kebutuhan katakanlah 10 ribu baru beli 2 ribu 3 ribu padahal sudah harus dilaksanakan pada tahun ini nah saya berharap ke depan ini yang kayak begitu-begitu tuh menjadi prioritas penyelesaian hari ini kan lebih banyak ke infrastruktur dulu nih karena kalau infrastruktur baik perekonomian mikro secara otomatis akan naik nah di sisi lain ada pihak-pihak nelayan ini yang karena keputusan Menteri menjadi kehilangan mata pencaharian ini cukup menjadi prioritas saya berharap pada tahun politik ini menjadi perhatian nih karena nelayan di Indonesia ini kan banyak banget sehingga saya yakin itu akan mempengaruhi ini teman-teman dari PKP sudah mengambil momen itu mengatakan bahwa khususnya harus mencabut permainnya sehingga mungkin melihat bahwa alokasi anggarannya nggak cukup nih satu-satunya cara adalah menunda pelaksanaan kalau misalnya mau bertahan itu keputusannya tetap dilaksanakan ya ini harus diselesaikan bantuan pengganti alat tangkapnya nah itu yang mungkin teman-teman PKP rasakan nah PDI Perjuangan sendiri berada pada posisi dulu ketika beliau Pak Presiden kampanye kita yang meminta para nelayan itu untuk mendukung jadi berat ini bagi kita tapi saya berharap dan terus berharap ini juga melalui Pak Luhut mesej-mesej itu sudah disampaikan baru ada negosiasi kayaknya hari ini mudah-mudahan ada solusi karena menurut saya itu persoalan yang paling berat yang dihadapi oleh teman-teman terutama di basis-basis nelayan sekian wawancara kami dengan Ibu Agustina hasil wawancara ini bisa disaksikan di kiancode Women's Obsession selamat menikmati selamat menikmati